kita lihat apakah bisa nyala atau langsung shot lagi bismillahirrahmanirrahim ternyata putus lagi guys halo sobat youtube kali ini saya akan mencoba memperbaiki tipisap dengan gejala mati total karena dikarenakan IC STRnya mengalami jebol pertama yang harus kita lakukan yaitu mengecek komponen yang ada di regulator oh iya STRnya sudah saya lepas dengan nomor berapa nih W5453 kelihatannya 5453 regulator ini tidak menggunakan umpan balik atau atau kopler kita yang pertama kita coba cek jalur dari awalnya ini tegangan masuk melalui sini barangkali mengalami shot lalu ini dioda penyiarah ke elko tegangan tinggi ini positif kita balik negatif kita balik dan ini masih bagus tidak mengalami shot terus kita cek juga bagian komponen-komponen yang ada di sekitaran regulator ini dari ini resistor ini resistor dari ground menuju ke pin nomor 6 dari STR ini ukuran biasanya 220 ohm masih nyambung dan ini ada dioda jiner yang menuju ke pin nomor 4 biasanya ini ukuran 8 volt dibalik ini ini masih bagus ini masih bagus terus ini ada dioda jiner lagi yang nyambung ke kaki nomor nomor 5 dari pin STR ini biasanya ukuran 3 volt kita balik kita balik dan ini juga masih bagus tidak set lalu ada jiner tegangan start dari tegangan 300 volt melewati melewati resistor menuju ke pin 3 dari IC STR biasanya ini jiner ukuran 30 sekitar 35 volt ini nyambung kita balik nah kalau di posisi dibulak balik ini apometer bergerak berarti ini kemungkinan jiner ini rusak nanti kita akan cabut kita juga periksa jiner jiner yang lain ini juga shot ini bagus yang ini juga bagus yang ini juga bagus terima kasih terima kasih kita lepas dulu jiner yang ini dan elko nya ini kapasitor terima kasih terima kasih terima kasih kalau jiner ini putus dipastikan STR pasti cebul terus karena ini tegangan umpan balik sekitar 35 volt yang menuju ke IC STR tersebut dari tegangan elko 300 volt sementara 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 nah ini jiner nya kecil sekali kita coba cek lagi ini yang tanda hitam berarti kutub positif nah ini ini shot nya kita balik nah ini shot nya jiner nya se ini berang jauh kita coba cek lagi kita coba lagi saya akan carikan dulu di ini jiner yang ini nanti akan saya pasang terus akan saya cek dengan menyambungkan tegangan kita cek nanti dari pin pin IC ini memakai tegangan saya skip dulu videonya ini dioda jiner nya di dioda jiner ini tertuliskan 36 volt kita cek ini adanya yang bekas yang hidah hitam positif terbalik ini masih bagus selanjutnya kita pengecekan menggunakan tegangan kita colokkan TV nya lalu kita cek satu persatu dari pin STR ini kita gunakan 250 volt lalu kita colokkan bismillah bismillah kita cek tegangan terlihat percaya lebar ban dan terlihat 300 volt di pin 1 300 di pin 2 pin 2 groundnya kita cek di tegangan start pin 3 30 volt pin 4 kosong pin 5 6 kita balik pin 6 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 pin 7 pin 7 pin 10 pin 7 pin 7 Jangan lupa like, share dan subscribe ya 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 Bergerak tapi turun lagi Berarti ini tidak cocok Kita harus ganti dengan nomor yang sama Kita cabut lagi guys 6563 Ini yang kita coba pakai yang ini Yang 5453A Ini baru cuman kualitasnya Saya tidak tahu nih Kayaknya ini KW Tapi kita coba Barangkali ini bisa Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Pastikan dulu Kita pasang lagi Jangan lupa untuk terorisontal dicabut dulu ya dan juga ini si kering diganti dengan lampu kita lihat apakah bisa nyala atau langsung shot lagi bismillahirrahmanirrahim siapa yang salah ku tak tahu ternyata putus lagi guys yuk kita cari dulu barang yang ori karena tadi diganti sama yang 653 tidak putus cuman tidak bisa jalan setelah pergantian dengan STR yang original kita coba selamat menikmati tipis sudah nyala dengan normal